Halo teman-teman kembali lagi bertemu dengan admin pada kali ini admin akan berbagi cara mendaptarkan NPWP bagi teman-teman yang belum punya NPWP cara buat NPWP itu sangat mudah sebenarnya gampang 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 banget teman-teman tinggal buka ke Google nah namun sebelum dilanjut teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman itu tidak ketinggalan video-video bermanfaat berfaedah selanjutnya dan teman-teman juga bisa buka di channel itu sudah banyak video-video kurang lebih seratusan lebih video bermanfaat berfaedah yang mungkin teman-teman sukai gitu ya teman-teman oke kita lanjut buka halaman ke Google buka browser teman-teman nah kita ketik DJP online ya DJP online ini masih hangat kemarin juga saya masih membuat yang badan nah DJP online ini Direkturat General Pajak ini paling atas kita klik nah gini ini muncul halaman ini halamannya jadi buat teman-teman yang mau daftar ini tinggal di scroll ke bawah nah ada pilihannya lupa kata sandi ini ke bawah ini nah yang harus teman-teman atau belum punya NPWP kalau yang belum punya ini tinggal belum punya NPWP nah nantinya teman-teman akan dibawa ke halaman ini login nah di halaman ini jangan dulu masuk di sana baca ke bawah ini daftar nih luah password ini belum punya akun cek NPWP kalau cek NPWP itu paling bawah ini daftar disini daftar nah ini langkah satu dari dua langkah pendaptaran namanya e-registration nah ini teman-teman tinggal masukkan email disini terus disini tinggal masukkan apa itu namanya takaptika nah pokoknya ini kata-kata yang ini yang harus ditulis sesuai gitu nah langkah selanjutnya nanti dari sini klik daftar nah klik daftar dan setelah klik daftar nanti akan ada email ke email yang teman-teman daftarkan jadi usahakan email yang didaftarkan itu email aktif ya jadi nantinya harus ada kode verifikasi atau link verifikasi ke email yang dikirim dari DJP Online ini gitu teman-teman nah langkah selanjutnya nanti akan di klik disana terus mengisi data diri jadi sengaja saya tidak buat alur ke depannya karena gini kalau teman-teman yang bingung bisa dapat bantuan lah oke dari saya saya akan bersedia memantu teman-teman teman-teman cukup menghubungi nomor saya disimak aja tidak akan saya tulis supaya teman-teman menyimaknya gitu nomernya itu 085 353 879 981 itu bisa PIAWA karena nantinya persaratannya teman-teman harus punya KTP NIK nomor KK dan kalau teman-teman alamat domisilinya sekarang tinggal di Jakarta atau di Bekasi atau dimana di kota gitu di Medan dimana gitu jadi itu harus tahu alamat domisilinya kalau teman-teman alamat sesuai dengan KTP itu gampang nanti nantinya kartu NPP tersebut akan dikirim sesuai dengan alamat domisili teman-teman gitu jadi cukup gampang lah gampang banget nantinya ada berapa tahapan di akun loginnya ketika sudah mengisi formulir pendaptaran ini gitu teman-teman kalau emang ada yang masih bingung gak apa-apa silahkan nanti saya akan bantu ya kalau biasanya kan kalau yang buat minta bantuan kalau buatin itu suka pakai biaya berapa-berapa gitu kalau saya mah gampang lah gak perlu mahal-mahal kita saling membantu aja yang penting teman-teman jangan lupa subscribe channel jadi dana terus share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan jadi insya Allah saya juga akan membantu teman-teman dengan ikhlas gitu oke sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah mari kita saling membantu dalam kebaikan gitu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh